Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Polewali Mandar ke-64 Ikatan Bidan Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial dengan tema Satukan Langkah Dalam penguatan pelayanan kebidanan berbasis bukti dan bersama majukan Polewali Mandar melaju untuk Polman Jago Terselenggara di Desa Sumarang kecamatan Capalagian Sabtu 11 November 2023 Hadir di kesempatan tersebut Bupati Polewali Mandar Haji Andi Brahim Masdar Dan di 14.02 Polman, Ketua PMI Kabupaten Polewali Mandar, Kepala OPD, Camat, Para Bidan, Kader, BKKBN, Para Dokter Umum, dan Spesialis Kandungan serta Undangan lainnya Dalam sambutannya Bupati Polewali Mandar Haji Andi Brahim Masdar menyampaikan harapannya Agar kegiatan tersebut dapat terus berlanjut sebagai upaya bersama untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan stunting di Polewali Mandar Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelayanan kebidanan Seiring dengan semangat untuk terus memajukan Kabupaten Polewali Mandar menuju Polman Jago Rangka Baksos IBI, berkaitan bidang untuk Polewali Mandar, berkaitan sangat terang Karena IBI yang menghadirkan kurang lebih 100 ibu hamil Nah, berkaitan ini bisa dilakukan untuk Polwali Mandar Kalau mereka memeriksakan semua ibu-ibu hamil Karena saya sudah mengatakan bahwa insya Allah 2024 saya harus stunting di Polewali Mandar Jadi tidak ada lagi 2024, tidak ada lagi stunting Dengan kita turunnya bersama IBI ini melaksanakan Bagi pulang ke ibu hamil yang ini menghadirkan sekalian bersama-sama Mudah-mudahan ke depan 2024 sesuai dengan janji saya dengan Bapak Gubernur Bahwa khusus untuk Polewali Mandar tidak ada lagi stunting 2024 Sementara itu ketua IBI Kabupaten Polewali Mandar mengatakan Baksos Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil untuk memeriahkan hari ulang tahun Poleman Pada hari ini kami melakukan Baksos Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil secara berkualitas Terlain adalah untuk memeriahkan food Poleman yang ke-64 Di mana kita sama-sama bersama dengan pemerintah, organisasi ini Untuk meningkatkan kesehatan warga masyarakat Poleman Terkhusus di Kecamatan Campalagian yaitu meningkatkan derajat kesehatan Dengan tema mari kita satukan langkah untuk penguatan pelayanan kebidanan berbasis bukti Jadi pada hari ini kami pelayanan langsung bersama dengan dokter Dalam hal ini dokter Orjin dengan dokter Umu untuk memberikan pelayanan Begitu juga dengan pelayanan USG yang diberikan langsung oleh dokter Ahli Alhamdulillah pada hari ini kami mampu memberikan pelayanan kepada Ibu Hamil Di wilayah Kecamatan Campalagian sebanyak 110.000 hamil Dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Campalagian Tim Warta Kuminfo SP Polewali Mandar Pololi Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah